Pemirsa bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu, bunga merupakan sarana ritual yang sangat penting. Bahkan bunga dikatakan sarana persembahyangan pokok selain api dan air. Namun tidak segala jenis bunga dapat dipersembahkan atau digunakan sebagai sarana persembahyangan. Tradisi pelaksanaan agama Hindu di Bali menyebut sejumlah jenis bunga yang pantang untuk dipersembahkan. Mengapa demikian? Ini dia penjelasannya. Melaksanakan sembahyang jika tanpa dilengkapi dengan sarana bunga rasanya kurang afdol. Penggunaan bunga dalam persembahyangan agama Hindu tentu tidak sembarang. Tidak semua bunga dapat digunakan sebagai sarana persembahyangan. Di samping memenuhi unsur menarik dan indah, bunga yang akan digunakan sarana persembahyangan harus memenuhi unsur kesucian. Secara prinsip, bunga yang tidak disarankan untuk digunakan sebagai sarana persembahyangan yakni bunga yang pusuh atau belum kembang, bunga yang sudah layu, bunga yang jatuh, dengan sendirinya atau sudah gugur, bunga yang tumbuh di kuburan, serta bunga yang dimakan semut atau ulat. Ada pun bunga yang tidak layak dipakai dalam persembahyangan tersebut, tersurat dalam kitab Agastya Parwa. Jadi bunga di Agastya Parwa dan beberapa sastra yang pernah saya baca yang tidak layak diaturkan adalah bunga yang kuncup, bunga yang belum berkemang, bunga yang jatuh atau berguguran tanpa digoyang. Istilahnya sudah lama, mungkin dilangkahi, itu tidak layak diaturkan. Bunga yang bentuknya sudah layu, sudah kering, sudah tidak mekar harum, itu tidak layak. Dan satu lagi, bunga yang sudah dimakan ulat dan berisi semut, itu yang tidak layak untuk dipersembahkan sebagai bunga untuk musbo atau sebagai bunga untuk canang haturan. Dan satunya adalah bunga yang terlahir salah huti. Yang dimaksud salah huti, itu daun tidak, bunga tidak. Sebagai contohnya adalah kemang kertas. Satunya nusa inah. Yang satunya ini bunga pecah seribu. Bunga itu memang asli bukan bunga dia. Itu adalah bersimbiosis dengan suatu daunnya. Menjadi sebuah bunga itu adalah kamuplasa. Di samping itu, mengaturkan bunga adalah bunga yang memang benar-benar ada unsur higienisnya. Tidak disemprot. Jadi bunga yang sekarang itu kan banyak ada sekarang kot-kotan yang memakai unsur kimia yang bisa tahan lama. Nah, itu juga akan menjadi racun. Yang paling keras menurut higienis dari Google, bunga pecah seribu. Itu adalah bunga yang paling meracuni kalau dimasukkan ke dalam dirita. Selain itu, bunga gumitir Durga pantang digunakan untuk persembahyangan. Hal itu dikarenakan mitos yang berkembang bahwa bunga tersebut berasal dari darah Dewi Durga. Namun, setelah mendapat pengelukatan dari Dewa Siwa seperti dinyatakan dalam lontar Aji Yanantaka, bunga gumitir boleh digunakan untuk persembahan. Akan tetapi hanya yang kembangnya bagus dan berwarna kekuning-kuningan. Bunga gumitir yang warnanya merah tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana upakara. Selain itu, bunga gumitir juga tidak baik dipakai sarana memercikkan tirta karena cepat busuk dan mengundang bibit penyakit. Selain gumitir, bunga jempiring dan silikanta juga tidak disarankan untuk digunakan sebagai sarana persembahyangan. Hal ini dikarenakan kedua bunga ini tidak mau menerima pengelukatan Dewa Siwa. Atas permasalahan inilah Dewa Siwa mengutuk kedua bunga ini agar tidak dapat digunakan sebagai sarana persembahyangan. Menyangkut masalah bunga, ada banyak persembahan. Kenapa bunga gumitir, bunga jempiring, silikanta tidak boleh dipersembahkan? Memangkan itu adalah sebuah mitologi atau apa itu mitologi? Cerita tentang ketuhanan yang diakini bahwa bunga-bunga tersebut adalah darahnya betaridurga. Mendapat kutukan dari Dewa Siwa atau betaridurga tidak layaklah untuk dihaturkan. Tetapi memaknai agama yang berbudaya, bukan membudayakan kita agama, melalui kita kedepankan WIWK kita, jenana kita. Gumitir yang tidak boleh dipersamakan menurut mitologi bukan bunga gumitir yang gempuk. Ada namanya bunga gumitir yang kecil-kecil yang ada di kuburan itu. Ada yang bunga gumitir yang kecil-kecil itu, itu namanya bunga. Bukan gumitir yang gempuk. Bunga gumitir yang gempuk kan sebagai lambang, sebagai itu maha dewa, karena ngalik unsur kuningnya. Itu masih layak dipersembahkan menurut sasa itu tidak yang tidak dilarang. Terima kasih telah menonton! Dan satu lagi, bunga yang tidak boleh diaturkan, bunga yang berkembang, yang kita petik di kuburan. Menurut sasa itu, sekarang boleh layak atau tidak layak, kembali kita menggunakan WIWK. Bunga bagaimana bunga yang jatuh dari pohon tidak, kalau kita ngancuk dan kita ngosok itu baru jatuh, belum lima menit, belum kita langgan, masih layak diaturkan. Di sana kan sudah ada mantra. Bantan keraraban, kerapuhan, jadi Bantan yang kita persembahkan, apabila kelangkahan di sana, misalnya ungkul dengan susu, kececal dengan wongcama, dihuyal-huyal oleh anak kecil, kelangkahan dengan ngasuh, keibaran dengan kecoh sangga, kekuluk ke, kebarang ke ayah, itu kan bisa kerapuhin, kemudian tirde sang wiku, masih layak itu, tapi bunga yang sudah layu, sudah keriting, sudah tidak bau, bunga yang karena ada hunsur higienis, bunga yang bersih, sudah mekar, harum, itulah yang kita persambahkan. Karena bunga adalah sebagai wujud rasa terima kasih, suatu keindahan memuja, menjadi kita fokus, memuja ide sang yang ini dengan segala manifestasinya. Pantangan menggunakan bunga-bunga tersebut, sebetulnya lebih didasari pada konsep, bunga sebagai persembahan kehadapan Tuhan, sehingga mestilah bunga tersebut suci, bersih, mekar, dan harum. Bunga adalah lambang atau niasa kedamaian, ketulisan hati, dan ketulus ikhlasan untuk menghadap pada sang pencipta. Sukma Bali TV